Intro Al-Imam Hassan Al-Basri Ini lahir pada tahun 21 Hijriah Di kota Madinatul Munawwarah Dan beliau wafat di kota Basrah Pada tahun 110 Hijriah Al-Imam Hassan Al-Basri Beliau punya ibu Itu budaknya istri Nabi Umu Salama Jadi Umu Salama punya budak perempuan Tapi nanti dimerdekakan Dibebaskan namanya Khayyiro Khayyiro namanya Kemudian suaminya namanya Abu Hassan Yasar Abu Hassan Yasar Itu adalah ayahnya Imam Hassan Al-Basri Budak dari Zaid Bin Thabit Jadi sahabat yang bernama Sayyiduna Zaid Bin Thabit Punya budak salah satunya adalah Bernama Abu Hassan Yasar Itu adalah ayah daripada Al-Imam Hassan Al-Basri Kemudian dijodohkan Umu Salama dengan Zaid Bin Thabit Menjodohkan antara Abu Hassan dengan Khayyiro Dinikahkan Luar biasa pernikahan yang berkah dihadiri oleh Kibar bin sahabat Para sahabat-sahabat besar hadir Ada Sayyidina Usman Bin Affan Abdurrahman Bin Awruf Dan banyak sahabat hadir di pernikahan yang sederhana tersebut Di saat mereka menikah dimerdekakan Sudah tidak jadi budak lagi Dan seluruh sahabat yang hadir Mendoakan Kepada Pernikahan daripada Ayah dan ibunya Imam Hassan Al-Basri Di antaranya yang mendoakan Umu Salama Umu Salama Dalam kitab Tadhkiratul Awliyah Mendoakan Allahumma ja'alhu Mukhtadal Khala'ik Allahumma ja'alhu Mukhtadal Khala'ik Ya Allah jadikanlah Anak turunan mereka Adalah Orang yang bisa diikuti oleh seluruh makhluk Bisa diteladani oleh seluruh makhluk Maka Tinggal di rumahnya Umu Salama Imam Hassan Al-Basri Dengan ibunya Mungkin di rumahnya istri nabi bernama Umu Salama Bahkan Umu Salama Sering memberikan hasi kepada Al-Imam Hassan Al-Basri Jadi Imam Hassan Al-Basri Tinggal di rumah-rumahnya Nabi Muhammad SAW Dari kecil Bahkan beliau riwayatkan Dalam kitab Syiaru A'lami Nubala Yang disusun oleh Imam Az-Zahabi Itu meriwayatkan Al-Imam Hassan Al-Basri Mengatakan Al-Imam Hassan Al-Basri Di masa khilafah Serina Usman bin Affan Dan saya Ketika itu masih usia Anak-anak Gulam Muhtalam Yang baru balik Karena usia Hassan Al-Basri Ketika hijrah ke Basra 14 tahun Baru pindah ke Basra Jadi selama 14 tahun Beliau tinggal di kota Madinatul Munawarah Di rumah-rumahnya Nabi Muhammad SAW Ini luar biasa Beliau riwayatkan Saya kalau masuk ke rumah Nabi Di saat usia saya Masih baru balik 14 tahun ke bawah usianya Saya angkat tangan saya Itu tangan saya Menyentuh atap rumahnya Nabi Muhammad Artinya rumah Rasulullah SAW Itu tidak tinggi atapnya Sederhana Basit Sehingga beliau katakan Saya kalau angkat tangan Itu tangan saya bisa menyentuh Atap rumahnya Nabi Muhammad SAW Itu kata Imam Hassan Al-Basri Nah di dalam riwayat yang lain Dikatakan ketika Imam Hassan Al-Basri lahir Itu 2 tahun setelahnya Meninggalnya Serina Umar bin Khotob Makanya disini ada Riwayat kontradiktif Tadi mengatakan Di masa khilafah Serina Usman Beliau sudah menyentuh Berarti sudah lahir Di masa Serina Usman Tapi Kalau kita gali Sebenarnya tidak kontradiktif Ada beberapa kitab itu Ini apa mungkin kitabnya yang salah Atau percetakan Itu biasa Tapi kalau prasangka baik saya Itu ulama yang menulis itu Tidak salah Tapi percetakan yang salah Di beberapa nasak itu Disebutkan Bahwa Kontradiksi Kalau beliau Menyentuh atap Di masa Serina Usman Padahal tidak kontradiktif Karena Yang menjadi khalifah Pertama kali Setelah Serina Ubakar Adalah Serina Umar Serina Ubakar dulu Serina Umar Baru Serina Usman Nah itu beberapa kitab Kita koreksi itu Karena dia menolak Riwayat itu Padahal tidak ada kontradiktif Karena Serina Usman bin Affan Ketika meninggal Baru Serina Ali Dalam riwayat disebutkan Imam Hassan Al-Basri Banyak sekali Mengambil ilmu Kepada Imam Ali bin Nabi Tariq Nah Imam Hassan Al-Basri Ketika lahir Masih bayi Mereka membawa Kehadapan Khalifah Umar bin Khotab Dengan tujuan Untuk diberikan nama Maka ketika Serina Umar Melihat wajah Daripada Hassan Al-Basri Yang masih anak-anak Dia wajahnya tampan Maka Serina Umar Mengatakan Samauhu Hassanan Fainnahu Hassanul Wajhi Berikan nama Kepadanya Dengan nama Hassan Karena wajahnya Indah Wajahnya Ganteng Wajahnya Tampan Jadi yang memberikan nama Beliau Hassan itu adalah Sayyidina Umar Ibn Khotab Ratiya Allah Tal'anu Wa Arudhu Nah setelah itu Dua tahun kemudian Sayyidina Umar meninggal Dua tahun kemudian Sayyidina Umar Ibn Khotab meninggal Masuklah ke masa Khilafahnya Sayyidina Usman Ibn Affan Ratiya Allah Tal'anu Wa Arudhu Nah para ulama Menyebutkan Nanti beliau Usia 14 tahun Pindah beliau Ke Basrah Mengikuti rombongan Sayyidina Anas Bin Malik Sahabat Nabi Yang bernama Sayyidina Anas Bin Malik Pindah ke Basrah Sayyidina Hasan Al Basri Juga ikut Pindah ke Basrah Sampai di Basrah Itulah Beliau Disebatkan dengan nama Hassan Al Basri Karena beliau tinggal Di kota Yang namanya Basrah Di usia 14 tahun Beliau Pindah Dan Imam Hassan Al Basri Ini Dipuji oleh ulama Dengan pujian Yang sangat luar biasa Karena beliau Termasuk ulama besar Di zaman Tabiin Ibn Khalkan Mengatakan dalam kitab Wafayatul Ayan Kana min sadati Tabiin Wa kubaraihin Beliau ini adalah Pemimpin Para Tabiin Dan juga Tokoh terkemuka Di kalangan Para Tabiin Dan beliau ini Terkumpul Sifat-sifat Yang mulia Di antaranya Beliau Memiliki sifat Berilmu Beliau belajar Tafsir Belajar Ilmu Kiroah Belajar Ilmu Figi Kepada Dua orang guru Besar beliau Yaitu Imam Ali Ibn Abi Talib Dan juga Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Namun Guru-guru beliau Secara keseluruhan itu 130 sahabat Jadi beliau Belajar kepada 130 sahabat Namun yang Paling terkemuka Itu beliau Nyatakan Dua orang Yaitu Sayyidina Ibn Abbas Dan juga Imam Ali Ibn Abi Talib Karamullah Wajah Sehingga disebutkan Wahasalallahu Minhu Futuhun Kafirah Beliau Memperoleh Pembukaan Ilmu yang banyak Ketika belajar Kepada Al-Imam Ali Ibn Abi Talib Karam Wajah Kemudian Imam Zahabi Juga memuji Dengan Menyatakan Beliau itu Pemimpin Di zamannya Dari sisi Ilmu dan Ibadah Itu Imam Hassan Al-Basri Dikatakan Kepada beliau Saking Zuhudnya Beliau Di Basra itu Banyak ulama Ada Muhammad Bin Sirin Satu zaman Dengan beliau Muhammad Bin Sirin ini Ahli ta'wil Lahir tahun 23 Hijriah Menikah sama Tahun 110 Dengan Imam Hassan Al-Basri Cuma ketika ditanya Siapa ulama yang paling alim Yang paling terkenal Di kota Basra Maka mereka akan menjawab Adalah Imam Hassan Al-Basri Di zaman tersebut Ditanya Apa kelebihan Imam Hassan Al-Basri Kelebihannya adalah Seluruh manusia Butuh kepada ilmunya Dan dia Tidak butuh Kepada harta manusia Itu namanya Zuhud Nah beliau Kata Profesor Doktor En.Mari Skimel Dalam bukunya Mystic Dimension of Islam Itu mengatakan Termasuk tokoh Tadi Yang memperkenalkan Tentang Zuhud Termasuk diantaranya Adalah Al-Imam Hassan Al-Basri Nah Profesor Doktor En.Mari Skimel Juga mengatakan Termasuk orang Yang pertama kali Memperkenalkan Berpidato Menggunakan Balagoh dan sastra yang tinggi Dalam bahasa Arab Kana Afshah al-Nas Bila Arabian Dikatakan beliau Sangat fasih Ketika berbicara Sampai dikatakan Kalau berbicara itu Sampai fasihnya Beliau punya ucapan Itu ada yang pingsan Kalau beliau ceritakan Tentang alam Akhirah Neraka Dan seterusnya Sehingga Dikatakan Beliau termasuk Yang mempuliharkan Tentang balagoh Ketika berpidato Sama seperti Imam Ali bin Abi Talib Juga dalam kitab Nahjubbalagoh Sayyidina Umar bin Khattab Juga Ketika berpidato Itu menggunakan Bahasa-bahasa Sastra yang tinggi Sehingga ulama Mengumpulkan Pidato Berjudul Berjudul Albalagatul Umaria Nama kitabnya Disitu menjelaskan Pidato Isi pidato Sayyidina Umar bin Khattab Yang tersusun rapi Sastranya Susunan katanya Dan bahasanya Nah tiga ulama inilah Yang sangat populer Memiliki Gaya berpidato Dengan sastra yang tinggi Yaitu Imam Ali bin Abi Talib Sayyidina Umar bin Khattab Dan dari kelompok tabi'in Adalah Al-Imam Hassan Al-Basri Nah kita lihat Bagaimana ulama Mereka menyatakan Tentang sosok Al-Imam Hassan Al-Basri Ada seorang ulama Bernama Mu'ajamar bin Sulaiman Mengatakan Bahawa ayahnya berkata Hassan Al-Basri Syekhu Ahli Basra Guru besar Ahli Basra Kemudian ada ulama Bernama Al-Qatada Dia mengatakan Makanah ahadul Akmala muru'ah Minal Hassan Tidak ada seorang pun Yang memiliki Kesempurnaan Budi pekerti Seperti Hassan Al-Basri Punya akhlak Yang sangat baik Kemudian berkata juga Al-Imam Abi Bardada Mengatakan Saya tidak pernah melihat Seseorang yang sangat mirip Dengan sahabat-sahabat Nabi Seperti Hassan Al-Basri Kemudian dikatakan Oleh Al-Imam Qatada Mengatakan Kana Al-Hasan Min'a'la Min'asi Bilhalal Wal-Haram Hassan Al-Basri Adalah seorang Tokoh ulama Yang paling paham Tentang hukum Halal dan Haram Jadi beliau Al-Fagi Ahli Figi Beliau juga Al-Waiz Seorang yang sering Memberikan nasihat Dan beliau Sudah mengucapkan Tentang ilmu Tasawuf Al-Imam Zahami Menukilkan Al-Imam Hassan Al-Basri Juga adalah Salah satu tokoh Yang mempopulerkan Nama Tasawuf Jadi kita kenal Dengan ilmu Tasawuf Al-Imam Hassan Al-Basri Sudah menyatakan Bahwa Inilah namanya ilmu Ilmunya ilmu Tasawuf Itu disebutkan Dalam kitab Siar wa'alami nubala Yang disusun oleh Al-Imam Zahami Rahimahullah Kemudian Qala Ibn A'un Ibn A'un mengatakan Ibn A'un ini Salah satu muridnya Hassan Al-Basri Ia mengatakan Qanal Hassan Yarribi Ma'na Nah Imam Hassan Al-Basri Ketika Meriwayatkan Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Meriwayatkan Dengan ma'na Jadi Subtansinya Apa hadith tersebut Beliau jelaskan Jadi Makna-makna Yang tersirat Makna-makna Yang tersembunyi Dalam hadith Nabi Itu beliau Bisa membongkarnya Satu persatu Itu kelebihan Daripada Al-Imam Hassan Al-Basri Kemudian Dikatakan juga Oleh Al-Imam Muhammad Al-Bagir Al-Imam Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Ibn Ali Zilabidin Al-Imam Muhammad Al-Bagir Mengatakan Ucapannya Imam Hassan Al-Basri Ini Imam Hassan Al-Basri Ucapannya itu Mirip dengan Ucapan para nabi Itu pujian dari Al-Imam Muhammad Al-Bagir Tentang Sosok Al-Imam Hassan Al-Basri Sheikh Fariduddin Al-Attar Sheikh Fariduddin Al-Attar Dalam kitabnya Tafkiratul Awliya Beliau Memberikan Pujian Kepada Al-Imam Hassan Al-Basri Ketika Membahas Biografi beliau Dikatakan Mukaubiun Nubuwa Beliau Orang yang Sangat Kuat Memegang Ajaran-ajaran Kenabian Namanya Mukaubiun Nubuwa Kemudian Beliau Juga adalah Murabiun Futuwa Seorang Murabi Pendidik Sejati Yang mengajarkan Tentang kebaikan Dan kemuliaan Kemudian beliau Adalah Sumbernya Ilmu Dan Amal Sumbernya Amal Dan ilmu Majma'ul Warak Dan Sumbernya Sifat Warak Dan Sifat Sabar Ma'udiniyul Ma'udiniyul Ilmi Iktisabi Wasodri Dan beliau Adalah sumber Daripada Ilmu Iktisabi Dan ilmu Sodri Sheikhul Muqadda Seorang Guru Terkemuka Al-Imamul Hassan Al-Basri Al-Zahabi Melanjutkan Dalam kitab Tafkiratul Hufad Mengatakan Al-Imam Sheikhul Islam Ruh Su Tobakad Sikta Al-Imam Hassan Al-Basri Al-Imam Guru Besar Dalam Agama Islam Dan Pemimpin Di Masa Tabi'in Jadi Beliau Termasuk Pemimpin Para Tabi'in Di Zamannya Ada Ulama Coba Membuat Rumusan Kalau Yang Di Madinah Sayyid Ibn Musayyid Kalau Di Basra Hassan Al-Basri Kalau Di Makkah Itu Ada Yang Membuat Seperti Itu Rumusannya Namun Hampir Semua Para Sufi Khususnya Mereka Lebih Cenderung Kepada Al-Imam Hassan Al-Basri Jika Menyatakan Pemimpin Para Tabi'in Atau Yang Kedua Uwais Al-Garani Yang Ada Di Yaman Seidina Uwais Al-Garani Kemudian Dikatakan Juga Subhanallah Ini Disebutkan Beliau Punya Guru Tadi Saya Sebutkan Ada 130 Sahabat Guru Beliau Dan Beliau Sifati Guru Guru Beliau Beliau Katakan Dan Ini Dinukilkan oleh Imam Ghazali Dalam Kitab Kasyaf Al-Imam Hassan Al-Basri Mengatakan Tentang Sosok Guru Beliau Beliau Katakan Adratu Akwaman Saya Belajar Kepada Sekelompok Kaum Atau Saya Berjumpa Dengan Sekelompok Kaum Yang Dimaksud Dalam Para Sahabat Adratu Akwaman Kanat Di Dunya Ahwan Indahum Minat Turab Al-Ladhi Yang Shuna Alih Bagi Mereka Dunia Itu Lebih Hina Dibanding Tanah Yang Mereka Injak Di Atasnya Itu Beliau Sifati Guru Sampai Imam Hassan Al-Basri Mengatakan Siapa Yang Mengagumkan Mata Uang Satu Dirham Itu Dia Jatuh Dari Pandangannya Allah Artinya Dia Membesarkan Sesuatu Yang Yang Allah Inakan Nah Disebutkan Juga Kalau Memuliakan Orang Karena Hartanya Kita Memuliakan Orang Karena Hartanya Bukan Karena Solehnya Bukan Karena Baiknya Karena Hartanya Maka Imam Hassan Al-Basri Mengatakan Bahwa Orang Tersebut Sudah Jatuh Dari Pandangan Allah Tapi Kalau Kita Muliakan Seseorang Karena Solehnya Kebaikannya Sebagaimana Hadis Nabi Siapa Yang Tawadu Kepada Orang Kaya Yang Soleh Nabi Sebutkan Orang Kaya Yang Soleh Tapi Dia Tawadunya Bukan Karena Solehnya Tapi Karena Kayanya Maka Sepertiga Agamanya Hilang Kata Nabi Muhammad Jadi Itu Bukan Standar Kemuliaan Tapi Kalau Ada Orang Kaya Dia Soleh Dia Baik Wa Ini Masya Allah Nimal Mal Mal Yusoleh Lirajul Yusoleh Kata Nabi Sebaik Baiknya Harta Adalah Harta Yang Baik Dibiliki Oleh Orang Baik Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Disebutkan Beliau Punya Guru 130 Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Murid Murid Beliau Disebutkan Oleh Imam Zahami Dalam Kitab Siar Beliau Bahwa Murid Beliau Ada Namanya Ibnu Aun Ada Namanya Thabid Al-Bunani Ada Juga Namanya Imam Malik Bin Dinar Malik Bin Dinar Termasuk Murid Beliau Kemudian Ini Diantara Murid Beliau Yang Lainnya Masih Banyak Disebutkan Oleh Imam Al-Mizi Dalam Kitab Tahrim Al-Kamah Firm Al-Fati Asmair Rijal